Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Itakade Channel Aku hadir di sekolah orang tua hebat di RW 1 Kalisari, Surabaya Banyak manfaat yang bisa diambil dari sekolah orang tua hebat ini Sangat bermanfaat untuk para ibu untuk membimbing, mendidik, merawat putra-putrinya Juga untuk calon ibu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 ini terlahir dalam keadaan bayi, jadi tidak apa itu namanya istilahnya bayi alam, bayi apa, semua bayi terlahir dalam keadaan bayi nah selanjutnya, nanti orang keluarnya lah yang mewarnai kita, mungkin juga anak bisa melicat, ceria, ada mengetemu, ada meratu dan sebagainya masing-masing orang beda, tapi jauh semuanya awalnya adalah bagi kita semua kelayan dalam keadaan bayi mungkin waktu remaja, ada yang mungkin manis orangnya, ramah, ada yang kemana, ada yang kemana-kemana, ada yang kesih, ya setelah dewasa, setelah tua, mungkin ada yang berjasa, ada yang ceroboh, ada yang tidak sabaran, ada yang juga pemimpin, macam-macam ini dilakukan orang tuanya, kalau orang tuanya baik, maka perekamannya akan baik dan itu yang akan ditiru kalau orang tuanya jelek, direkam dan ditiru yang jelek-jelek itu nah, kemudian, setelah kita mengenali konsep tadi, bahwa kita semuanya terlahir dalam keadaan baik kita adalah orang tua yang baik, saya adalah orang tua yang baik, dan kamu adalah anak yang baik jadi, berikutnya adalah mengenali pola asum 4 pola asum yang pertama, pola asum otoriker 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 itu orang tua yang memaksa anak untuk mengikuti keinginan orang tua otoriker itu memaksa anak mengikuti keinginan orang tua apakah ini bagus? lihat situasinya kadangkala ini bagus, tapi mungkin banyak tidak bagusnya karena otoriker itu setelahnya nanti membuat anak merasa terkegang, membuat anak merasa terbebani tapi di suatu saat, otoriker itu juga perlu contoh, anak gak sekolah ayo maksud dikirakan keinginan operasi saya tahu ya, orang sekolah iya, gak sekolah iya gak bisa, harus itu otoriker gak sekolah tak dipendal, ini perlu begitu apa, apa, apa gak sekolah tak lebar-lebar binatang maksudnya itu permisi dalam burung serba boleh permisi dalam burung serba boleh ini juga sama, ada satu sisi baik, ada satu sisi mungkin gak baik juga kalau semuanya serba boleh, ini juga gak baik juga ketika dia itu melakukan hal-hal yang negatif ini kita bolehkan, kita membolehkan ya, itu juga gak baik untuk masa depan dirinya sendiri contoh, gak seorang pengganti gitu ya lo ditekakkan, gak sekolah atau mungkin masih usaha kecil, kalau semokok demokratis ketika itu demokratis demokratis itu orang tua mengadai kepentingan dan kebutuhan kebutuhan anak kata tetapi juga menekankan anak mengikuti aturan sosial yang berlaku jadi mengadai keinginan dan kebutuhan anak tapi juga menekankan pada mengikuti peraturan aturan sosial yang berlaku nah ini demokrasi kan itu ya sekalian kita berbangsa dengan berlaku dengan rakyat dan rakyat itu kan demokrasi ini antara orang tua karena demokrasi diskusi dengan seakan-seakan ini gimana nih? kalau misalkan kamu harus begini oh iya pak saya setuju contohnya begitu eh kamu masuk jurusan apa ya? kamu masuk jurusan dokteran mau gak? jangan ya ini ya pak, kimia biologi saya jelek saya tuh sukanya fisika sama matematika gimana kalau saya ini ngambil jurusan teknik sivil nah itu romanya diskusi demokrasi ya weh sekolah kalau belum belajar itu demo ini ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton